Hai assalamualaikum salam sehat bro ada yang bertanya fungsinya anol pada modul flame detektor api saya tulis saja flame detektor rangkaiannya seperti ini ini LM393 ini karena Open Collector VCC nya gabung ini potensio Oke seperti ini saja rangkaiannya jadi anol diambil dari kaki kolektor infrared denol dari output of M jadi ini data digital 0 atau 1 sedangkan ini data analog karena ini panjang gelombang ini panjang gelombang sekitar 700 nanometer kalau tidak salah sekalian dan cek jadi yang pasti ini hanya untuk jadi kita bisa mengukur panjang gelombang suatu cahaya terutama api eh ya seperti itu betul semua cahaya tapi ini ini diutamakan cahaya api lebih peka kita coba saja cek dan ini pimpinnya anol urutannya ini anol kemudian ground seperti ini bentuknya kemudian VCC positif dan d0 positif ground jadi ini biasanya ke microcontroller nanti di yang dideteksi analog input sedangkan ini digital ini sebetulnya digital output ini masuk analog input untuk microcontroller ground positif Oke kita coba saja ini red power on yang ini dan ini red indikator digital output yang sebelah atas dan potensiometer ini untuk mengatur kepekaan cahaya sensor ini jadi kalian atur jangan sampai penerangan cahaya yang ada seperti ini indikator sudah aktif ini bila menggunakan lampu juga seperti ini bisa kalian perhatikan indikatornya dia pengaruh tidak terlihat jadi tetap pengaruh kalian perhatikan indikatornya oke lalu saya coba dengan korek kalian perhatikan lebih sensitif ini saya coba hampir setengah meter indikatornya aktif jadi memang ini dikitakan khusus flame atau api detektor api game bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton